Halo selamat pagi sobat anggrek semua kita ketemu lagi dengan channel berkah anggrek yaitu channel yang mengulas bagaimana cara merawat tumbuhan anggrek anda di rumah secara murah dan mudah nah kali ini kita akan memberikan tips lagi atau salah satu alternatif cara mengatasi yaitu kutu daun yang biasanya menjadi momok dalam kita merawat anggrek kita di rumah seperti apa sih ciri-ciri anggrek yang terkena kutu daun nah disini kita memberikan beberapa contoh sih secara fisik bagi tanaman anggrek yang terkena kutu daun dia akan berubah atau memiliki bercak-bercak coklat di bagian batangnya juga kurang sehat dan biasanya akarnya juga akan sulit untuk tumbuh nah jika hal ini dibiarkan tentunya akan memberikan efek yang tidak baik bagi tumbuhan anggrek anda nah untuk kali ini bisa kita lihat kutu daun ini tidak hanya menyerang bagian bawah daun tapi juga di atas daun nah seperti ini ini adalah contoh anggrek sudah sangat parah sekali karena tidak segera diatasi nah walaupun terdapat anggrek atau daun anggrek yang terkena kutu daun disini juga bisa kita lihat untuk tunas yang baru muncul tunas-tunas baru yang masih sehat nah untuk ini adalah contoh kedua seperti ini dia ada bercak-bercak warna coklat di bagian atas daun nah seperti ini nah yang bagian pinggir ini yang warna kuning atau yang seperti terbakar itu juga sebenarnya terkena kutu daun karena sifatnya kutu daun itu selain dia menyerap nutrisi dia juga menyebarkan virus yang membuat daun tidak tehat dan kelihatan seperti terbakar seperti ini nah untuk mengatasi kutu daun yang seperti ini disini kita siapkan yaitu alkohol 95% nah untuk merek terserah bisa kita cari di toko atau kita beli di toko-toko atau apotek terdekat nah seperti ini nah untuk penggunaannya disini kita siapkan juga yaitu tisu atau bisa menggunakan kapas nah kita lipat dulu agar tisu ini dapat menyerap alkohol secara sempurna nah lalu alkohol kita tuangkan langsung ke tisu atau kapas yang sudah kita siapkan usahakan sampai basah ya guys untuk alkohol sendiri ini cukup aman digunakan jika terkena daun jadi daun tidak ada masalah jika terkena alkohol nah bagaimana caranya cukup kita usapkan atau kita seka bagian daun yang sekiranya terkena kutu daun secara menyeluruh jangan sampai ada yang ketinggalan bisa kita usap 2-3 kali per daun nah disini bisa kita lihat mungkin tidak terlalu kelihatan di kamera disini ada bercak-bercak merah nah bercak-bercak merah itu sebenarnya adalah kutu daun yang masih hidup karena memang agak sulit ya guys untuk menghilangkan kutu daun ini secara sempurna jangan lupa nanti bagian bawah daun juga kita sekak atau seperti ini nah ini kelihatan kutu daunnya ada bercak-bercak merah di tisu atau kapas yang kita pakai tadi nah kalau ini untuk kutu daun sendiri ini biasanya terjadi di peralihan antara musim penghujan ke musim kemarau dan dia sangat masif bergerak sangat masif bergerak di ketika terkena tiupan angin nah tentunya untuk anggrek yang terkena kutu daun sebaiknya segera kita pisahkan dari anggrek-anggrek yang sehat atau bisa juga kita melakukan preventif seperti yang kita semprot menggunakan salah satu insektisida seperti abacel atau abamectin untuk mencegah terjadinya atau merebaknya kutu daun di kebun kita nah seperti ini kita usap satu-satu kalau banyak seperti ini di kebun kita biasanya kita langsung semprot semuanya menggunakan abamectin untuk mencegah kutu daun nah sekian tips dari kami semoga tips ini berguna bagi anda di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi anda dan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh